Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Nurul Aril Kelas 2B Jurusan Teknik Elektroindustri Politeknik Ati Makassar Ada pun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar telekomunikasi Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian PWM dan AM Ada pun komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian tersebut yaitu 1. Potensio 2. IC741 dan 324 3. Resistor dan Jumper Prinsip kerja dari AM yaitu 1. Pengaturan sinyal pembawa frekuensi yang kemudian disesuaikan dengan sinyal info yang lebih rendah sehingga frekuensi tadi dapat disampaikan ke penerima Fungsi AM yaitu merubah sinyal frekuensi rendah, frekuensi tinggi agar dapat disampaikan ke media penerima Tujuan Amplitudo Modulation atau AM yaitu untuk mewujudkan dimensi antena Padahal kekurangannya yaitu sinyal bergantung pada kondisi angin Pengaturan besar-kecil Amplitudo mempengaruhi sinyal info yang dibawa oleh sinyal karir Kemudian untuk fungsi PWM yaitu untuk memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dalam pulsa satu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda-beda Kemudian tujuan PWM yaitu sebagai aplikasi pengontrol tegangan yang masuk ke beban yaitu kecepatan motor di mana kecepatan motor bergantung pada Amplitudo sinyal asli Demikianlah penjelasan dari saya tentang rangkaian PWM dan AM Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb